Halo BD Hamuna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ibu Riyati Nurpala sebagai Kepala Laboratorium Terbaru Universitas BPH akan menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman yang khususnya nanti akan masuk ke laboratorium dalam proses belajar-mengajarnya Oke, teman-teman perlu diperhatikan ketika nanti akan masuk ke laboratorium ada beberapa hal yang perlu teman-teman belajar terlebih dahulu diantaranya teman-teman harus mempelajari ketiga laboratorium sebagai bekal untuk masuk ke laboratorium supaya nanti terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan nah, ada ketiga laboratorium yang nanti teman-teman harus belajar sebelum masuk ke lab dan mungkin nanti kita dari pihak laboratorium akan menyampaikan hal tersebut seperti misalnya harus tahu posisi, pemadam kebakarannya sebelah mana, kemudian teman-teman juga kalau masuk ke laboratorium itu harus menggunakan alat polimu kiri sesuai dengan laboratorium yang akan dilakukan praktikumnya, ada yang harus menggunakan masker, ada yang harus menggunakan nyangkut, ada yang cukup dengan jaslet dan sesuatu tertutup saja tentu saja itu nanti tergantung dari laboratorium yang akan dikunjungi oleh teman-teman semua kemudian sebelum teman-teman masuk laboratorium harus mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dipraktekan supaya nanti ketika masuk di lab teman-teman tidak bingung lagi apa sih yang mau saya kerjakan dan kemudian nanti berjalan praktikumnya bisa dengan lancar kalau teman-teman sudah mempelajari terlebih dahulu dari materi yang akan dipraktekan nah berikutnya teman-teman juga nanti ketika masuk laboratorium itu ada proses peminjaman alat dan bahan nah untuk proses peminjaman alat dan bahan nanti teman-teman akan dipandu oleh asisten yang akan mendampingi teman-teman selama praktek jadi sebelum praktikum dilakukan harus direkat dulu kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan kemudian teman-teman bisa melaporkannya kepada asisten untuk direkat secara bersama-sama setelah itu nanti asisten akan mengajukan permohonan peminjaman alat kepada laboran dan akan disampaikan ke gudang sehingga ketika praktikum akan dilaksanakan sebelumnya alat dan bahan itu sudah siap untuk dikumpulkan dan disiapkan sebelum praktikum itu dilaksanakan kemudian nanti mau diperhatikan setelahnya alat dan bahan yang sudah digunakan harus segera dikembalikan setelah praktikum selesai dilaksanakan dan jangan lupa teman-teman ketika masuk ke laboratorium harus tetap menjaga kebersihan lab dan ketika meninggalkan laboratorium kembalikan laboratorium ke kondisi semula dalam kondisi bersih jadi jangan lupa kurpe setelah praktikum bersihkan kembali alat bahan yang sudah digunakan bersihkan ruangannya dan jangan lupa untuk melaporkan ketika ada hal-hal yang sudah diinginkan misalnya ada alat yang hilang atau alat yang pecah nanti ketika akan masuk flare dipersiapkan dulu dalam kondisi yang sudah makan atau sudah sarapan dan tidak diperkenalkan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman ataupun ketika ada di dalam laboratorium jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang tidak dipahami teman-teman bisa komunikasi secara langsung dengan asisten yang akan mendampingi teman-teman tentu saja ketika ada hal-hal yang tidak bisa ditangani atau tidak bisa didiskusikan langsung dengan asisten teman-teman juga bisa menghubungi atau bisa menemui laboran atau PLT yang tentu saja akan memberikan arahan kepada teman-teman sesuai dengan mata kuliah atau sesuai dengan alat yang nanti akan digunakan di laboratorium bye